Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dapur Cimut Kali ini saya mau berbagi resep masakan Chinese ya guys Masih ala-ala masakan Chinese Masakan Taiwan ya Yang super simple dan gampang banget Ini dari sayur bok chai Bok chai atau cikan chai Bahasa mandarinya ya Atau baby bok chai ya Yang kecil-kecil ini Ini masaknya simple banget Gampang banget Dan tentunya ya Rasanya lumayan Lumayan enak gitu ya guys Oke langsung aja Seperti biasa ya guys Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Bagi kalian Teman-teman yang belum berlangganan Channel saya ini ya guys Biar kalian selalu mendapatkan update Terbaru dari video-video saya Selanjutnya Oke ini bahan-bahannya Ini bahan-bahannya cuma 3 macam ya Ada baby bok chai Dan saus direm Serta bawang putih yang udah diiris-iris Atau dicincang ya Nah caranya guys Gampang banget Seperti biasa Rebus air ya Dan tambahkan sedikit garam Untuk apa garam Ya biar warnanya Tetap cantik Ijo gitu ya Setelah mendidih Kita masukkan Sayur bok chai nya ya Baby bok chai Atau chikan chai Ini kecil-kecil ya guys Sayurnya Aku pilih sama cil-cil Biar Kelihatan cantik gitu ya Ada yang besar juga ya loh guys Kalau besar bisa di Boleh dipotong-potong ya Ini kan kecil-kecil Gini Jadi Kelihatan cantik nanti Kalau ditata Rebus sampai Kira-kira 5 menit ya guys Oke kok gak mateng-mateng Ayo Ini temen-temennya Udah pada nunggu loh Kok gak Mateng-mateng sih Kamu bok chai Nah Udah mateng nih Kayaknya Boleh diangkat Nah Boleh diangkat dulu ya Udah mateng Seperti ini ya Nah Kita Tata seperti ini Di atas piring ya guys Lalu kita sisihkan dulu Sementara Kita panaskan Minyak goreng Untuk Menggoreng Bawang putih ya Bawang putih yang udah Kita cincang Atau kita iris-iris tadi Kita goreng sampai Warnanya Kecoklatan Sampai harum ya Biasanya ada yang suka Bawang mentah Kalau suka bawang mentah ya Cukup gini aja Dimasukin Ke saus siramnya Terus disiramin gitu aja Gak usah digoreng Tapi yang Gak suka baunya Bawang Bawang putih Mentah Ya bisa digoreng Kayak gini Jadi Lebih harum gitu ya Lebih siang Lebih jauh siang Sampai kekuningan ya Jangan sampai kosong Nah seperti ini Bisa diangkat ya Terus kita Masukkan ke dalam Saus tiramnya ya Seperti ini Lalu kita aduk ya Biar rata Terus kita Kita taruh Kita taburkan di atasnya Bokcoy Atau Baby bokcoy Atau Cikan chai Seperti ini Nah ini hasilnya guys Seperti ini Kelihatan cantik ya Seperti ini Makanan orang cina Cukup direbus Dan Dikasih saus Gitu Jadi Sehat ya Gak Gak terlalu Banyak Ninyat Atau apa gitu Nah oke guys Cukup sekian dulu Kali ini Video dari saya Untuk masakan taiwan ya Masakan Chinese food Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Yang baru Datang Di taiwan ya Atau Negara-negara China Dan bisa menjadi Inspirasi Untuk resep Masakan Tiap hari ya Cukup sekian dulu guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Bye